Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang Install FTP Server Dengan VS FTPD Di Debian 9 FTP adalah File Transfer Protocol Sebuah protokol jaringan Untuk transfer file antara Klien dan server Beberapa Aplikasi FTP Server yang tersedia untuk Linux Yaitu ada Pure FTPD Pro FTPD dan VS FTPD Website-website besar yang sudah menggunakan VS FTPD Adalah RedHat, Suseh, Debian, FreeBSD, GNU, GNOM, dan Kerdal Linux Baik, disini Sudah tersedia VPS Debian 9 Kita install VS FTPD-nya dulu Oke, ini sudah terinstall Kemudian Ini kita Jalankan Perintah copy Untuk Membackup Konfigurasi defaultnya Jadi kalau ada kesalahan Jadi kalau ada kesalahan Kita bisa Kembali ke konfigurasi sebelumnya Kemudian kita Buka Konfigurasinya Pakai Nano Kita cari Write Enable Oke, ini kita Aktifkan dengan menghapus Karakter pagar Hextech Lalu kita save Kemudian kita Restart Service-nya Oke Sekarang kita Uji Upload file Ke server Masukkan Masukkan IP server Username Dan password Oke Sebelumnya Saya sudah pernah Login Ini kita Upload Oke Berhasil Mengupload File Kita cek Ini Pakai User tadi Oke Jadi Secara default Masuk ke Folder Home Oke Nah Masalahnya yang ini Ini masih bisa ke Folder lain Dia masuk ke Folder user lain Atau malah ke Folder Slash Oke Nah Untuk itu Kita perlu konfigurasi Chroot Yale Oke Kita konfigurasikan Lagi Kita cari Chroot Local Nah ini Kita aktifkan Lalu kita Tambah Supaya bisa Upload file Atau write Mengubah Directory Oke Kita Restart Lalu kita Login kembali IP address Username Dan password Oke Nah disini Sudah bukan Slash home Slash Nama usernya lagi Sudah terbaca Sebagai Route Yang tidak bisa Kemana-mana lagi Sudah terkurung Oke Oke Nah sekarang Ada Local Route Defaultnya kan tadi Di folder Home Sekarang Kita bisa Pindahkan ini Misalnya Secara default Kalau login Ke FTP Server Sebenarnya Sebenarnya dia Login ke Directory Web Misalnya Dan Nama Usernya Oke Kita bisa set Seperti itu Dengan Local Route Ini kita Tambahkan Di bagian Paling Baris Paling Bawah Oke Ini Dollar User Ini Variable Enfrontment Akan Mendeteksi User Yang Login Oke Ini Menyesuaikan User Yang Login Apa Dan Masuk Ke Directory Usernya Oke Jadi Kita Siapkan Dulu Direktory Nama Usernya Kemudian Kemudian Kita Buat File Untuk Menandakan Bahwa Itu Berada Di W W B Oh Lenggoran Oke Kita Restart Lagi Oke Sekarang Sekarang Login Kembali Ini Saya Close Dulu Oke Ini Tetap Tidak Berubah Tapi Ini Sudah Masuk Ke Directory www Tadi Ini Penanda File Yang Berbeda Oke Jadi Bisa Kita Buat Seperti Itu Dipindahkan Foldernya Selanjutnya Aktifkan Passive Mode Nah Ini Defaultnya Biasanya Pakai Active Mode Kalau Active Kadang Ini Error Violet Directory Listing Oke Jadi Kita Coba Aktifkan Passive Mode Untuk Aktifkan Kita Pasang Opsi Passive Mode Untuk Nomor Portnya Ini Tidak Harus Ini 190 100 Berapa Ini 10100 1090 Ini Tidak Harus Bisa Menggunakan Port Line Jadi Port Minimal Dan Port Maximal Kalau Active Mode Itu Dia Gunakan Port Random Ini Cukup Di Oke Dan Di Restart Lalu Kita Coba Login Apakah Tidak Ada Error Oke Tidak Ada Masalah Nah Disini Ada Keterangan Servernya Ini Insecure Doesn't Support FTP Over TLS Jadi Komunikasi Antara Client Dan Server Ini Tidak Terenkripsi Jadi Bisa Saja Ada Yang Merekam Komunikasi Data Kita Pada Saat Melakukan Transfer FTP Itu Kita Bisa Enkripsi Dengan Memasang SSL Atau TLS Nah Ini Istilah Baru Dari SSL Oke Yang Pertama Kita Buat Dulu SSL Key Enter Country Name Indonesia Misalnya Ini Selatan Kota Makassar Untuk Just Kota Kota Fot Kota oke ini dia membuat key nya tersimpannya di sini oke sekarang kita tambahkan konfigurasinya kita langsung copy saja ini konfigurasi tls nya ini lokasi sertifikat nya private key nya juga ini menggunakan file yang sama oke kita tambahkan baris paling bawah coba saya cek ini agak error biasanya kalau pakai nano ini kita non aktifkan dulu ini karena sama konfigurasinya oke lalu kita save setelah itu kita restart kembali pastikan tidak ada yang error kita cek status nya ada yang error coba kita cek lagi ini oke konfigurasinya harus kita simpan di atas ini tadi kalau di bawah error dia kita restart, kita cek statusnya sudah jalan sekarang kita coba login kembali nah ini kalau sudah ada TLS nya seperti ini ini tadi yang diisikan pada saat membuat key dan sertifikat oke kemudian oke kita coba upload file oke sukses ter-upload jadi kira-kira seperti itu cara instalasi dan konfigurasi FTP server dengan VSFTPD di Debian 9 sekian selamat mencoba selamat menikmati